KOMISI 8 DPR RI mendorong Kementerian Sosial Republik Indonesia terus meningkatkan kinerja dalam upaya memberikan motivasi, mengurangi angka kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya di daerah. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang yang ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Sosial di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini mengatakan, sejauh ini penyerapan anggaran oleh Kementerian Sos terbilang baik, namun tetap harus dilakukan evaluasi dan pengawasan, agar bisa terus meningkatkan program kerja menjadi lebih baik lagi. Mencermati penyerapan boleh disebut berhasil, karena di kisaran seluruh stakeholder yang ada di situ mencapai 95 persen pemakaian anggaran. Hal senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI, Lukman Hasibuan, yang menilai pentingnya penyerapan anggaran sesuai yang diprogramkan, agar lebih efektif dan tepat sasaran. Program-program Kementerian Sos terbilang baik dan jangan dihapuskan, seperti bedah rumah, melainkan ditambah agar mengurangi angka kemiskinan di seluruh daerah di Indonesia. Jangan lagi pelaksanaan Departemen Sosial ini tak jelas. Perkara fakir miskinannya nggak bisa kita terselesaikan. Nggak bisa. Masih banyak yang minta-minta. Sebenarnya itu bisa dibuat oleh Departemen Sosial. Anggaran sudah ada.